Terima kasih telah menonton Anton Ini hotel pun tempat kerja nih Masih seperti 20 tahun lalu Jadi terakhir saya Awalnya saya kesini tuh Karena Anton kerja disini Itu 20 tahun lalu Sekitar tahun 2004 Setelah kerja dari klinik Ternyata dia kerja di hotel Vila Ombak Salah satu hotel Termewah di Gili Dia jadi safe Jadi Dulu kalau kesini tuh pasti Nginapnya di tempatnya Anton Kalau ada Kamar yang kosong Untuk Meshnya tuh biasanya Nginap disitu juga Terus makannya juga gratis Dari hotel ini Terus tiap kali Ada pesta Party tuh Biasanya dikasih masuk sama Anton Gratis Biasanya kan tiketnya 250 Sampai 500 lah Apalagi kalau Malam tahun baru Itu juga di atas 500 Tapi karena kita punya teman Yang kerja disini Jadi kita masuknya gratis Itu pun di sisi-sisi Di antara tamu-tamu Ini range hotelnya Di atas 500 Kali murah Baiknya yang 500 Itu pun Kering habis Ini yang termahal Kalau gak salah Itu sampai Belasan Duta Jadi pertama dulu Kesini tuh masih Ya Enggak digelang sepi juga Tapi masih Ini apa namanya Ini FK vlog belum ada Kalau Transportasi kuda Sepeda itu Memang dari dulu Sudah ada Jadi dulu sambil Tunggu Anton pulang kerja Tapi biasanya Keliling-keliling Tapi dulu Masih jalan Terang kaki Kalau sekarang Sudah ada motor listrik Pokoknya semua yang Kendaraan bermotor Dilarang disini Yang diperbolehkan Cuma sepeda Kuda Sama motor listrik Itu pun Beberapa sudah Dilarang Ini Skellywax Ini Spesialisnya Breakfast Sama Dinner Sama branch Banyak orang flores Yang terjadi disini Jadi bisa Rickfest Sambil Nikmati Pemandangan Pasir putih Kalau ini The beach house Dulu tuh Ada barnya Di atas Sekarang Sudah Ini The Irish Bar Ini Iris Bar Tuh dulu Barnya tuh Masih di Sisi pantai Di sana Masih di Sebelah sana Masih beratap Alang-alang Dulu Pokoknya Paling seru Kalau festa Disini tuh Terhubung Karena bangunan Di pinggir pantai Sudah dilarang Untuk yang Permanen Jadi mereka Pindah Sini Iris Bar Atau Tirnanok Ini Dibukanya Mulai tahun 2000 Kalau gak salah Ini Kalau Siangnya Ya Masih agak Sepi Kalau Mulai Sore Itu Rames Tadi Malam Kita Testenya Disini Di Margarita Bar Nah Tempat Harpinnya Di Sebelah kanan Disitu Live Music Band Di area Sini Anunya Kemudian Itu Apa namanya Itu Cafe Sama Di dalamnya Juga Cafe Kalau Ini Ke atas Di Loron Tempat kerjanya Kak Beti Dulu Di atas Sana Di Apa namanya Di Vila Vilanya Rahel Orang Pancis Biasanya Kita Nginap Disitu Secara Gratis Terima kasih KBD Itu Vilanya Bagus Banget Jadi Gilly Boys Dan Gilly Girls Kulitnya Sama Matang Makanya Banyak Orang Sini Yang Apa namanya Menikah Sama Bule-bule Baik Yang cowok Maupun Yang cewek Dan Anak-anak Hasilnya Cantik-cantik Ganteng-ganteng Nah Itu Lihat Halo Kalau Sandbar Tempat Kita Party Malam Tahun Baru Kemarin Jadi Ini Penyanyinya Itu Orang Bima Istrinya Orang Sweden Nenegum Tempat Tanu Kita Ini Jamannya Ranginya Dari 900 Kalau Di Moment Tentu Keliburan Itu Bisa Lebih Mahal Lagi Kalau Ini Jungle Bar Jungle Bar Ini Tertutup Malam Baru Dibuka Dulu Belum ada Trotoar Dulu Ini Belum Marlin Ini Tempat Parti Kalau Malam Terlalu 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 Di Lantai Duanya Juga Di Sebelah Sama K jadi ada cerita lucunya dulu tiap kali saya kesini sering dikira orang dari Afrika sama dari dari apa Brazil yang berkulit ya hitam soal matang gitu jadi pernah sekali saya beli makanan dikasih harga harga bule gitu kan kalau yang lokal kan biasanya setengah harga kalau bule itu dua kali lipatnya setelah dia kasih itu harganya Rp50.000 langsung saya pakai masa lombok sedikit kaget aduh saya pikir orang Afrika katanya dan memang disini banyak yang rafrika ring ring oh ini kayu kafe dulu manajernya juga teman terima kasih terima kasih selamat menikmati Rp50.000 sampai Rp75.000 kalau Rp50.000 itu yang single shift atau yang satu tempat duduknya kayak yang saya pakai ini kalau yang Rp75.000 itu yang ada boncengannya sementara kalau harga luar itu sekitar Rp100.000 sampai Rp150.000 masih bisa ditawar ini ini manta dive dibelakang sini kayaknya tempat kerjanya ini untuk mau belajar diving kalau ini sama-sama ini favorit ini terminal untuk yang ke pelabuhan umum kalau ke Gili Menol, Gili Air sama Lombok tuh disini harga tiketnya sekarang sudah naik jadi Rp23.000 kalau dulu masih waktu awal-awal tuh malah Rp5.000 ini terasa ternyata sudah 20 tahun saya sering bolak-balik Gili ini menjadi salah satu tempat favorit kalau ini dulunya masih berupa pantai tapi sekarang sudah abrasi jadi sudah banyak ditumpuk batu-batuan sama material untuk bangunan jadi kalau yang mau bangun apa-apa disini bawahnya itu dari Lombok pakai itu bot juga makanya harga-harga barang-barang disini mahal itu ya karena itu karena semuanya dari luar jadi disini gak ada ya namanya juga blog kecil jadi gak ada persawahan ini tuh tapi ada juga masyarakat yang tanam sayur-sayuran di pot gitu tapi untuk konsumsi sendiri kalau bule-bulenya disini kebanyakan itu ya banyak yang jalan kaki tapi mereka langkahnya itu ya dua tiga kali lebih cepat dari kita kalau kita kan masih bisa santai apalagi itu mereka enggak ini dulu apa namanya tuh pokoknya bosnya kbp tahel orang perancis setelah beliaunya pindah nyari token dan juga dijual ini coba kita jalan-jalan ke pantainya ya jadi kita parkir dua sepedanya ini warna sepedanya tergantung perusahaannya dan juga ketika di beli-belian dengan kawan bumbung di kanak jalan-jalan kembang khusus khusus kek rupiah want di kanak tipe di kanak ini panas sekali tapi itu mereka bule-bule tuh sengaja kesini karena mereka ingin berjemur ini pantainya putih ini kena musim hujan jadi ya agak kotor sama sampah-sampah yang di bawah biasanya sampahnya juga ada sampah plastik karena setiap hari atau selesai ini yang punya usaha tuh biasanya mereka langsung langsung bersihkan itu yang lagi belajar diving satu grup jadi kalau mereka belajar diving awalnya itu di hotel atau di tempat belajar tadi setelah itu di balkan tapi hampir semua mereka kan ya sudah pasih berenang karena mereka dari kecil itu berenang itu salah satu pelajarannya wajib dikuasai dulu waktu covid gil ini betul-betul seperti kota yang ya setengah hidup setengah mati karena disini kan pendapatan sebagian besar dari pariwisata dari covid itu sangat berdampak ini yang mau pesan fast boat mau ke Bali bisa disini kalau sore baru mulai rame jalan-jalan nih karena orang mau pergi cari makan jadi sekian dulu perjalanan kita sampai sini aja kita kembali ke pelabuhan selamat menikmati selamat menikmati